kok kambingnya berapa kok sebelas pak sebelas uh kok ini kamu ternak itu udah lama belum toko baru belajar wak baru berjalan sekitar dua bulan dua bulan ini ya ngapa keputusannya untuk ternak ya pingin belajar aja kayak teman-temannya sebelumnya apa belumnya cuma buruk pak buruk ya terus ini mutuskan untuk ternak tuh ternak sekarang susah nggak ngarit Alhamdulillah gampang Pak eh gampang-gampang kaget enggak jadi tukang ngarit Alhamdulillah enggak 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 kaget woi ini diri ya kok iya pak belu udah hamil kok udah woi ini udah hamil belum udah hamil semua ini pak udah hamil itu dua ada anak ledubau dua bulan udah ada anak itu emang kecil Pak beli kecil beli kecil pembesaran yang ini yang dua yang lainnya Brady rata-rata modal berapa kok rata-rata kalau dirata-rata kan yang modal tujuh belasan Pak tujuh belas ya woi kok emang nggak ada apa keputusan lain sebelum memutuskan ternak kamping tapi apa-apa kalau sapi kurang berani Pak ngapa kurang berani kurang berani nya kalau pas kita lagi kerja kalau pas cuacanya hujan udah nggak punya ini susah nyari rumput-rumput cuma kalau pas kalau kambing enak Pak kalau ujiannya gampangnya ngomong cariin daun sing daun pisangan udah bisa kalau posisi hujan kalau siang pelan kerja kan ini kalau sapi enggak bisa Pak ini bikin kandang bekas kandang apa ini dulunya kandang kambing juga dulunya kandang kambing ya terus dirup diga diteruskan lagi ini dibenerin lagi dulu berarti pernah enggak anu ngikut kambing ya berhenti berhenti Pak alasannya alasan kerjaan jauh kerjaan jauh nggak ada yang ngurus sekarang kerjaan jauh di pending haa fokus kerja yang dekat sambil ngurusin kambing kerjanya apa toko pulih bangunan Pak asem kamu lapon baca ringan terus apa aja bisa serius serius Pak pelapon baca ringan Iya woi kok istrimu kaget nggak kamu tukang ngarit kok ya kagetlah awal-awal mulanya kaget keluargamu kaget nggak awal mulai pada kaget-kaget Wah ini hamil nih kalau ini tinggal nunggu hari ini Pak tinggal nunggu hari coba cek dari belakang sih kok tinggal nunggu hari hari ini coba cek dari belakang kalau paling lambat dua tandanya apa kau yang nunggu hari kok tinggal satu mingguan lapar coba lihat dibuka kau tandanya itu diputingnya itu putihnya udah mulai membengkak Oh ini putihnya udah mulai ngisi kempongannya kantongnya ekornya belum anu kayak cincin itu belum belum satu bulanan lagi lah satu bulanan ya paling lama kalau ini hamil berapa bulan itu kira-kira masih dua bulannya dua bulan nah ini bandutnya mana bandutnya belum dibawa pulang belum dibawa pulang iya masih tempat bos loh tempat bos ini hamil tua juga ini udah ngisi tuh susunya itu cuman perutnya belum belum turun ya yang lain coba cek Wah ini susunya ini ngapa ini luar biasa ini hamil apa petotan hamil 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 juga susunya udah segini gede nya memang model putih kayak gitu susu botol iya wah udah mau beranak ini paling kayaknya iya coba pegang Oh ini belum cincinannya apa ekornya belum begitu kelihatan tapi perutnya kecil apa anaknya satu ya paling nggak tuh susunya gede nya tuh buset 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 kok ibumu kaget nggak kamu jadi tukar ngarit ya udah bilang kaget-kaget lah eh kaget lo orang-orang kota loh hidup di desa loh karena udah mutusin hidup di desa pak jadi mau nggak mau harus ngikutin alur orang di desa kata pepatah kan mengatakan dimana bumi diinjak disitu langit digunjuk hahaha kita ikutin aja pepatah pepatahnya kayak gitu kan kita ngikutin aja nah ini apa kepala jadi kaki-kaki jadi kepala nggak kalau di desa iya begitulah eh ya begitulah eh kok ini tetangga saya tinggal sekarang di sini jauh dari rumah merantau di desa yang sangat jauh banget ini di desa Sri Pendowo nah kok inget nih apa zaman kita dulu di rumah sana jauh sama-sama nakal lah apa rasanya hidup di desa dengan zaman di desa kita perbedaannya itu sangat apa ya sangat sangat jauh lah Pak jauh sekali jauh sekali kalau kita hidup di kampung itu pikiran kita apa namanya enggak gemrum sum tenang tenang kalau di kok di kota itu ya gitulah hahaha pusing hahaha enaknya ngomong kita hidup di kampung nggak punya sayuran kita ngambil daun singkong jadi sayuran kalau di hidup di desa kita bukan di sini gengsi ya kayak gini ya 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 iyalah hahaha rata-rata remajanya kalau di desa saya itu enggak ada yang ternak karena memang di tempat di wilayah desa yang sudah deket dengan kabupaten rame ini kan gitu terus aktivitasnya memang hariannya kalau enggak kantor ya kan ya ya pegawai kalau enggak ya pasar-pasar kan Nah kok kamu belajar kulit pasang pelapon itu semuanya itu dari mana pengalaman pengalaman dulu waktu masih bujang Wak kita pengalaman di bukota di bukota Jakarta selepas seluruh sekolah langsung meluncur ke ibu kota kerjanya kayak gini masang pelapon ya kerjanya langsung dibangunan zaman itu khusus masang pelapon sama ngecat zaman dulu zaman dulu kalau sekarang apapun jadi apapun jadi yang penting halal yang penting hahaha nah di desa kerasa enggak duitnya sedikit perputaran uangnya kan lambat sih di desa kerasa sangat terasa cuma perbandingannya kalau di uang di kota 100.000 di desa sama aja 10.000 100.000 di desa 10.000 kalau di kota 100.000 itu sama sama kayak di desa 10.000 karena 100.000 kota itu kayak enggak enggak berarti enggak berarti enggak berarti mau mau sampai mana buat makan rokok bensin habis kalau di kampung makan gratis eh kok gratis lo kok kok bisa kerokok gratis ya kalau kita kerjakan pasti kasih rokok kasih makan Pak hahaha enaknya gitu terus lagi kok apa perbedaan di kota dengan di desa lagi selain uang sosialnya gimana sosial untuk gotong royongnya sangat jauh Pak sangat jauh kalau di kota lulu gua gua iya betul kalau di sini enggak kalau di sini enggak bareng-bareng gotong royong masih yang gotong royong Nah lagi apa yang enak di desa dibandingkan di kota selain yang tadi suasananya Pak suasana makan makan kan di kota serba enak kalau makan ngomongin makan gimana ya kalau makan tuh kita ngerasa enak tuh tergantung tergantung suasana sih Pak tergantung suasana kalau suasana kita lagi pusing mau makan apa aja nggak enak enggak enggak kalau ke suasana kita hati tenang adem ayam makan apapun jadi enak jadi enak sambal korek daun singkong enak pak golupan itu enak kalau pikirannya tenang waktu andaikan kita hidup di desa kita kan kayaknya pakai sambal aja pakai daun singkong enggak mau sih kok ya di sini mau kok wah di sini enak Pak mahu Pak enak-enak serius terasa enak karena pikirannya tenang pikirannya tenang untuk istri sendiri lebih nyaman hidup di sini di desanya atau lebih suka hidup di desa kita lebih nyaman hidup di desa sendiri di sini di sini oh ini ini hamil nih kalau ini hamil setengah buku satu bulanan Pak ini barisan ini satu bulanan ya wuuh baru dini nikahin satu bulanan ini dikawinkan nya di sini di tempat bos tempat bos woh 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 enak ya kalau punya bos ya ya Alhamdulillah kita Pak ada orang yang percaya kasih duit juga ya Enggak lah kalau dikasih duit alangka enak kita Pak kok kalau membersihin kandang belajar bersihin kandang belajar ngarit kaget enggak kamu awal mula sih jadi kayak jijik gimana tapi kalau udah dijalanin ya enak-enak aja Pak jijik ya awal mulanya ya jijik karena kotoran sih tapi begitu dari jalanin ya happy aja seneng aja apa ngarit berapa jam kok ngarit paling lama satu jam setengah Pak eh lo kok bisa cepet kok ya kita ngambilnya rumput sembarangan Pak enggak enaknya kambing banyak gitu Pak rumput apa aja kita ambil masih dimakan contohnya ini kan pada dimakan bebas sembarangan ya memang kalau kami dua atau tiga ya Aduh repot milih kita Oh enggak semangat kambingnya kalau makan kalau kayak gini rebutan rebutan enak-enaknya di situ Pak kami banyak di jamu enggak kok kayak gini kok enggak Pak eh enggak enggak pakai jamu-jamuan kamu enggak ya normal ke cuman makan aja rumput Iya kok nyesel enggak jadi peternak kambing enggak Pak enggak seneng malah seneng enggak nyesel jadi peternak kambing enggak kita pulang kerja capek sore makanan kambing enggak gini capeknya hilang Pak capeknya hilang lah lihat anak istri nambah hilang capeknya kita serius-serius Pak ngapain sih bohong nggak ada untungnya juga tuh istrinya nyari ngapain tuh ngapain tuh ngapain tuh ngapain tuh ngapain itu menjenuhkan enggak 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 pengen serba beli gitu pakan serba beli kalau apa kita nyarinya susah apa jauh pingin beli cuma orang di sekitar kita banyak melimpa ngapain beli jadi enggak pernah beli kok enggak pernah nyimpen daun singkong ya kalau pas ada orang nyabut apa panen bonggol itu ya kita nyari-nyari ini berapa karung ini kok ini sekitar sekarung setengah lah sekarung setengah perharinya sekarung setengah perharinya sekarung setengah ya tuh nah oh tujuan sebenarnya mau ternak kambing mulai lagi ternak kambing nanti-nantinya mau buat apa iya buat simpenan lah Pak kalau kata orang kata investasi hahaha pengennya buat apa investasinya kalau udah ada investasi kayak gini hasil buat apa ya buat anak Pak masa depan anak masa depan anak ya untuk masa depan anak sekolah untuk masa depan anak sekolah terus selain sekolah ya untuk menunjang kehidupan lah Pak emang cukup kambing segini Insya Allah cukup Pak Hah Insya Allah cukup serius Insya Allah cukup Pak ekonomi di desa 10.000 cukup untuk beli sayuran untuk beli yang yang lain seperhari berapa ya kalau untuk sayuran sih 30.000 anak sama jajan anak 50.000 Wih sampai 50.000 perhari untuk jajan anak sama untuk jajan anak andaikan tidak ada penghasilan setiap hari 50.000 gimana yang kita punya tabungan Pak tabungan apa sisahan kita kerja Oh ditabung ya nanti diambil nanti kalau kita pas nggak kerja buat periode berikutnya hahaha perhari 50.000 di desain ya Iya Pak kalau nggak ada 50.000 itu pernah kok nggak punya duit sama sekali sering Pak sering enak-enaknya di desa ya kayak gitu Pak kita nggak punya uang sama sekali tapi tetep ada tetangga ada teman utang-utang dikasih pernah nangis karena nggak punya duit kalau nangis belum pernah Pak ah karena apa ya nangis juga kita ujung-ujungnya nggak dapet duit sih hahaha malah dia Allah sama orang yang nggak seneng sama kita hahaha oke kalah makasih ya ini ya oke sudah menjelang malam terima kasih untuk semuanya pecinta hewan Nindua TV assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kum